Masa kerja penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto diperpanjang hingga tahun ke depan. Hal ini ditandai dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri untuk hadir di Gedung A Kemendagri dalam rangka penyerahan keputusan Presiden pada Kamis 5 September 2024 lalu. Usai menghadap Menteri Dalam Negeri, Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara mengatakan telah menerima Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98 Garis Miring P Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Tentang perpanjangan masa jabatan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang diserahkan langsung oleh Mendagri. Di dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Andap Budi Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara paling lama satu tahun terhitung mulai 5 September 2024. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto menjelaskan ada beberapa hal signifikan yang disampaikan oleh Mendagri yaitu mempersiapkan dengan baik penyelenggaraan pilkada agar dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan kondusif. Sebagai perasyarat keberlanjutan program pembangunan nasional di daerah masing-masing. Berbagai program yang menjadi atensi agar disikapi dan ditindaklanjuti dengan baik seperti masalah pengendalian inflasi, penanganan prevalensi stunting, pengurangan kemiskinan ekstrim, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan sebagainya. Penjabat Gubernur diharapkan agar mempedomani Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Mendagri No. 4 2023 tentang kewajiban dan larangan selaku penjabat gubernur seperti membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan penjabat sebelumnya dan lain-lain. Saya diperpanjang untuk melaksanakan amanah tugas selaku pejabat gubernur selawesi negara. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menyegri, atas perjayaan untuk melaksanakan amanah tugas selaku pejabat gubernur selawesi negara. Ini merupakan tanggung jawab besar yang perlu dilaksanakan. Kemudian pada kesempatan ini saya selaku pejabat gubernur mengharapkan kerjasama secara internal dari lingkungan Pemprov Sultra termasuk juga jajaran pemerintah Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua, kerjasamanya kepada seluruh masyarakat dan stakeholder, mari kita satukan hati kepikiran kita, kita tegukan pemikiran kita untuk membangun Sultra, semoga maju, sejahtera dan modern. Anda Budi Revianto berharap jajaran pemerintah dan masyarakat bisa bersidergi, berkolaborasi dan bekerjasama untuk melanjutkan perjuangan sebagai pelayan publik yang dapat berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta terwujudnya Sulawesi Tenggara yang semakin maju, sejahtera dan modern. Gunawan Agus Wahyudi melaporkan. Gunawan Agus Wahyudi melaporkan.